Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Wabihi nasa'in ala umuri dunia wad-din Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa'ala alihi wa sahabihi ajba'in amma ba'du Rekan-rekan Ikhra dimanapun kalian berada Semoga senantiasa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani Dan selalu bersemangat dalam menjalani aktivitas Ramadan di bulan ini Alhamdulillah kita kembali lagi di acara podcast Ramadan Ikhra Pusat Bersama saya Istinatul Laila dan narasumber kita pada kali ini Kayi Haji Angkonayfi Sofri SPDI Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa'alaikumsalam Ya teman-teman beliau ini merupakan koordinator bagian kemudaan Dewan Masjid At-Takwa Bagaimana guru kabarnya? Alhamdulillah wabini'matillah wabini'matillah wabini'millah bikhayah wa'afiyah Alhamdulillah Ya rakan-rekan Ikhra dimanapun kalian berada Bulan Ramadan merupakan bulan penuh keberkahan Bulan dimana diturunkannya Al-Quran Ya mungkin guru bisa sedikit guru sampaikan terkait keutamaan Al-Quran di bulan Ramadan Agar teman-teman Ikhra bisa tahu terkait keutamaan Al-Quran di bulan Ramadan Baik terima kasih Kak Isti Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Submalhamdulillah Wabini'matillah 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 Ash'ahadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah Wa ash'adu anna muhammadan abduhu wa rasuluh La nabiyah wa la rasulah ba'dah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ala Sayyidina Muhammad Allahumma rahamna bil Qur'an Wa ja'aluhu lana imama wa nuran wa huda wa rahmah Allahumma dakirna minhuma nasina wa alimna minhuma jahilna Wa rizukna tilawatahu ana al-layli wa turafa al-nahara Awa kamaqala aydan Bismillahirrahmanirrahim Syahrul Ramadhan al-ladhi unzilafihil Qur'an Hudan linnas wa bayinatim minal huda wal furqan Al-ayah sadaqallahul azim Rekan-rekan ikhra pusat dimanapun sajana berada Bersama ke isti dan semuanya Moga kita semua dalam keadaan sehat wal'afiat Kita bersyukur kepada Allah di bulan yang penuh dengan keberkahan Bulan yang dikatakan sebagai syahrul siyam Bukan cuma disebut bulan puasa Tapi Ramadan juga disebut syahrul qiyam Yaitu bulan al-Quran Kenapa Ramadan disebut syahrul qiyam? Karena salah satu keistimewaan Ramadan adalah Bulan diturunkannya al-Quran Sebagaimana jelas Allah subhanahu wa ta'ala dalam firmannya A'udzubillahimina syaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Syahrul Ramadhan al-ladhi unzilafihil Qur'an Hudan linnasi wa bayinatim minal huda wal furqan Bulan suci Ramadhan Bulan diturunkannya al-Quran Sebagai petunjuk bagi manusia Dan penjelasan dari petunjuk tadi Serta menjadi al-furqan Pembeda antara yang hak dan yang batil Jadi salah satu membuat orang yang dikatakan Ramadan Yang artinya melebur Apa ini lebur? Dosa-dosa kita Tentunya yang dapat melebur dosa-dosa di bulan Ramadan Salah satunya syahrul siyam kita berpuasa Bukan cuma puasa Tapi ini amaliyah dahsyat di bulan berkah Ramadan Adalah syahrul Qur'an Ini bulan diturunkannya al-Quran Maka amaliyah yang melebur dosa-dosa kita Salah satu yang selain berpuasa adalah Zikir al-Quran Iqra'ul Qur'an Menbaca al-Quran Maka kata Nabi Dalam sabdanya riwayat Imam Muslim Kuala Nabi SAW Iqra'ul Qur'an Bacalah oleh Al-Quran Maka sesungguhnya Al-Quran itu Salah satu ini pemberikan syafaat Dan tidiyamil qiyamah Bagi orang yang suka baca dan ngamalin Al-Quran Makanya di bulan Ramadan Kita jadikan zikir utama kita adalah Tilawah Al-Quran Mengkaji Al-Quran Membaca Al-Quran Mentadaburi Al-Quran Kalau di bulan lain ada istilah Istilahnya apa itu? One day, one juice Satu hari, satu juice Saya yakin rekan-rekan Iqra' ini Kalau dalam Ramadan One day, three juice Satu hari bisa, tiga juice Apalagi pemirsa Atau rekan Iqra' yang ada di rumah Menjelang beduk dan ajan maghrib Itu bisa sampai one day, five juice Satu hari, lima juice Pas ajan Gak tau deh itu Jus satu, jus dua, jus tiga Apa? Jus al-fukat, jus mangga, apa? Jus melon Yang saya maksud Lagi yang saya bilang di awal Iqra'ul Qur'an Bacalah Al-Quran Kalau sudah Al-Quran dibaca Maka ada keinginan kita memahami Setelah kita memahami Ingin kita mentadaburi Lalu kita mengamalkan isi Al-Quran Maka itulah yang disebut Al-Quran berjalan dalam kehidupan Al-Quran imam kita Akan menjadi langkah baruka Tidak akan pernah hidup kita tersesat Kalau sudah berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah Yang kata Nabi Nanti ku tinggalkan dua perkara Yang dengan perkara itu kita pegang Kamu Yang ini Al-Quran dan Sunnah baginda Rasulullah Mudah-mudahan di bulan ini kita semua Lebih cinta kepada Al-Quran Jangan cuma cinta Tapi diamalkan dengan membaca Mengkaji dan mentadaburi Serta mengamalkan Al-Quran Begitu Kak Isti Masya Allah ya Guru Tadi Guru sudah menyampaikan terkait Keutamaan Al-Quran di bulan Sisi Ramadan ya Guru Selanjutnya seberapa penting Guru Kita sebagai umat muslim ya Terhadap Al-Quran Sangatlah penting Kenal Al-Quran sebagai imam kita Salah satu kita kalau baca Al-Quran itu Kenapa itu Pertanyaan-pertanyaan nanti di alam kubur Dan salah satu pertanyaan-pertanyaan itu ketika Agama Islam, agama kita. Kemudian apa? Nabi Muhammad adalah Nabi kita. Dan Nabi Muhammad adalah Nabi dan Rasul kecintaan kita. Al-Quran itu sebagai imam kita. Al-Quran imam kami. Kan begitu. Al-Quran pedoman kami. Al-Quran petunjuk kami. Al-Quran satukan kami. Dari orang Arab, Qurannya sama. Orang Inggris, Qurannya sama. Orang Indonesia, Qurannya sama. Beda, maaf, dalam kata-kata dan tanda kutip, kitab-kitab orang di luar Islam. Kurannya, kitabnya beda-beda. Kitab di Indonesia, bagaimana bacanya, bahasanya. Kalau kita Al-Quran, mau di Arab, di Mesir, di Inggris, di Cina, di Eropa, di Arab, di Indonesia, semua sama. Al-Qurannya sama, kitabnya sama. Dan inilah yang luar biasa. Penting untuk menyatukan kita dan untuk mengarahkan hidup yang lurus dalam istiqomah. Di jalan Allah subhanahu wa ta'ana. Begitu, Kak Istiq. Ya, Guru. Kita tidak bisa pungkir ya, Guru. Karena banyak juga daripada umat Islam itu yang mungkin masih lalai ya, Guru. Dalam membaca Al-Quran. Lalu, apakah ketika seorang Muslim itu lalai dalam membaca Al-Quran? Apakah masih bisa dikatakan orang yang beriman ya, Guru? Salah satu ciri orang-orang gofil adalah orang yang sudah meninggalkan kiro'ah Al-Quran. Itu gofil. Orang-orang yang lalai. Kalau saya ingat, Guru kita dulu pengajian waktu di Kewitang ya, sama Habib Abdul Rahman. Orang kalau sehari semalam, dia nggak pernah kiro'ah Al-Quran sama sekali. Jadi, maka orang tersebut sudah tergolong orang-orang yang gofil. Orang-orang yang lalai. Maka, agar kita tidak tergolong orang-orang yang gofil, yang lalai. Minimal, setiap ba'da sholat, jangan tinggalkan kiro'ah Al-Quran. Walau ayat per ayat, atau halaman per halaman. Zuhur, katakanlah satu kaca. Abis hasar, ba'da asar, satu kaca. Ba'da maghrib, satu kaca. Apalagi sekarang di bulan Ramadan, sambil menunggu buka puasa, kita baca Al-Quran. Sambil kita badat tarawe, agar kita bisa istirahat kiro'ah Al-Quran. Atau ketika kita dalam keadaan santai, badat zuhur, kan nggak ada makan siang. Ganti makan siang dengan makan asupan ruhiyah imaniyah bikiro'atil Qur'an. Begitu. Masya Allah. Soalnya kita guru, bagaimana nih guru? Cara kita, saya mungkin dengan rekan-rekan ikra semuanya, agar kita bisa lebih gemar lagi dengan Al-Quran. Masya Allah, Masya Allah. Mudah-mudahan kita berdoa apa yang dicita-citakan. Allah, Ya Arham Haudratu Sheikh Haji Nur Ali. Ujung harapan menjadi kampung syurga. Kampung Qur'an. Makanya dulu kita ingat di ujung harapan, yang diterima di At-Takwa itu yang pertama ditesnya Al-Quran. Ngajinya. Karena kalau sudah Al-Qurannya benar, insya Allah ilmu-ilmu yang lain akan benar. Kalau sudah mampu membaca Al-Quran, insya Allah akan mampu memahami pelajaran-pelajaran yang lain. Bahkan kita dengarkan manfaat dari Al-Quran. Itu banyak hafiz dan hafizah. Kalau sudah hafal Quran sampai 30 jus, dahsyat. Mereka itu akan mampu menjadi ilmuwan-ilmuwan yang sejati. Bahkan molekul-molekul kecerdasan otak kita akan diberikan oleh Allah keterangan dalam berpikir. Kecerdasan dalam berpikir. Keikhlasan, kebersihan, setelah kebeningan hati. Manakala kita sudah mendekatkan diri kepada Al-Quran. Bagi buat rekan-rekan ikhra pusat, jangan tinggalkan dan jangan jauh-jauh dari Al-Quran. Kalau sudah kita hidup bersama Al-Quran, kenal Al-Quran imam kita. Insya Allah lantadilu abadah. Di zaman modernisasi, di zaman yang kita tahu sekarang ini, dahsyat, westernisasi, globalisasi. Agar kita hidup, jangan sampai salah langkah, salah arah. Dan tetap melangkah di arah yang berkah. Yang di bithilawatil Quran. Salamu'ala Muhammad. Allah sallallahu alaihi wa sallamu'alaikum. Ya Guru, mungkin ini pertanyaan terakhir ya Guru. Selanjutnya, bagaimana pandangan Guru di era milenial seperti ini ya Guru ya. Karena kan kita sudah masuk era milenial. Bagaimana pandangan Guru di era milenial ini terhadap Al-Quran ya Guru? Ya, kalau boleh jujur, rekan-rekan ikhra, ayo yang ada di rumah, semuanya banyak mana kita megang Quran atau megang HP. Baca Quran atau baca WA. Ngeliat Youtube apa ngeliat kiro'ah atau baca-baca Al-Quran. Bahkan saya jujur aja, kita kadang-kadang kalau Al-Quran ketinggalan itu biasa aja. Tapi yang HP ketinggalan, pasti balik ke rumah. Seakan-akan kayaknya kita ini sudah lebih cinta kepada HP daripada Al-Quran. Maka untuk mengembalikan semangat kita kepada Al-Quran. Tentunya ini bulan syahrul Quran. Bulan diturunkannya Al-Quran. Ini mementum saat kita kembalikan gira cinta kita kepada Al-Quran. Bagaimana dalam riwayat ketika Imam Asyafi Rahmanullah Ta'ala, beliau itu kalau sudah datang bulan suci Ramadan, beliau tutup tuh kitab-kitab yang lainnya. Beliau berhenti menulis kitab-kitab lain. Beliau tutup semua kitab-kitabnya. Beliau konsenkan kepada kiro'ah Al-Quran. Mentadaburi Al-Quran, membaca Al-Quran. Kenapa? Ihtiroman, watakiriman, menghormati bulan diturunkannya Al-Quran. Maka buat pemirsa, terutama rekan-rekan ikrah dan kak istri semua kita. Ayo di bulan Al-Quran ini, jadikan Al-Quran sakita. Jadikan zikir pokok kita. Selain kita berpuasa. Selain kita taraweh. Dan lain sebagainya. Mudah-mudahan ini menjadikan rombon. Pelebur dosa-dosa kita. Bayangkan kita baca Al-Quran. Mau terbata-bata, mau bagus, mau nggak bagus, mau bacanya lancar atau tidak lancar, tetap satu huruf sepuluh kebaikan, kak. Bayangin, tinggal kita pengen tahu apa amalan yang sederhana dan pahalanya besar, ya kira Al-Quran. Mau paham, mau kagak, kita baca, akan ada pahala besar di hadapan Allah SWT. Mudah-mudahan Allah merhamu Nabi Al-Quran. Wallahu'alam biswab. MasyaAllah. Ya, rakan-rakan ikrah, sudah kita sama-sama dengarkan penjelasan dari guru kita, narasumber kita, yang sangat luar biasa tentang keutamaan Al-Quran di bulan Ramadan. Semoga apa yang telah beliau sampaikan bisa kita pelajari dan kita tanamkan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita bisa lebih cinta dan lebih gemar lagi untuk terus membersamai Al-Quran dan terus mengamalkan Al-Quran. Selanjutnya, kami ucapkan terima kasih banyak guru atas penjelasannya. Selanjutnya, saya Istinatul Laila sebagai host, pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast Ramadan selanjutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di podcast Ramadan selanjutnya.